Sebelum pandemi, sensor yang dipasang di atas pintu ini hanya punya satu fungsi, yaitu memberitahu pengelola gedung, apakah ruang kantor, kamar mandi, atau kafetaria sedang terpakai. Tapi kini, informasi itu bisa membantu perusahaan mencari cara membuat tempat kerja menjadi lebih aman. Banyak perusahaan beralih ke teknologi seperti ini ketika mereka mencoba mencari cara untuk membuat karyawan kembali bekerja dengan aman. Seperti drone yang memantau dari udara, jarak sosial, dan pemakaian masker. Jam tangan pintar yang berdengung saat karyawan berada terlalu dekat untuk waktu lama. Pandemi telah mempercepat eksperimen pengusaha dengan teknologi di tempat kerja. Salah satu konsekuensi potensial adalah meningkatnya pengawasan terhadap karyawan yang bisa mengganggu perasaan privasi mereka. Tapi tidak seperti kamera pengawas di tempat kerja, sensor density tidak bisa mengidentifikasi orang. Dan seti bekerja sama dengan perusahaan, universitas, dan organisasi lain untuk mencegah terlalu banyak orang berkumpul di satu tempat. Selama masa pandemi ini, teknologi tampak semakin berperan menjaga keselamatan manusia. Dan ketika warga mulai kembali ke tempat kerja dan sekolah, maka penggunaan perangkat yang bisa membantu keselamatan mungkin adalah sesuatu yang harus diandalkan oleh banyak orang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!